PEMBICARA 1 Memang harus punya pilihan, itu demokrasi, jadi kita lihat kekembangan, kita lihat dinamika, yang penting semuanya berorientasi kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat, jadi ini biasa dalam demokrasi, ada pencapresan, ya kita jalankan. PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, soal ekspresi juga sekarang ini menjadi perhatian publik, ya. Ini ekspresinya Anies Baswedan dan ekspresinya Prabowo Subianto berkenaan dengan dicapreskannya Ganjar Pranowo jadi capresnya PDIB untuk Pilpres 2024, ya. Tampak sekali ekspresi yang berbeda ini, ya Anies Baswedan mengatakan baru aja lebaran, ya kan, tapi juga selamat, ya kan, kepada Ganjar mudah-mudahan amanah. Jadi kalau sudah jadi calon presiden, jangan tiktokan terus, tapi kalau memang bisanya itu gimana coba? Ya tiktokan aja, kan nggak apa-apa, atau ya main nari-nari lah, kan dia bisa nari monyet, nari barongse, nah itulah kemampuan Ganjar Pranowo. Ya wajar aja gitu kan, mungkin dengan menari barongse itu memang bisa membuat para oligarki bisa banyak keluar duit kan begitu. Nah beda dengan ekspresi Prabowo Subianto, memang terasa gugup ya, tegang gitu pemirsa menanggapi Ganjar Pranowo sebagai capresnya PDIB. Betul-betul tidak terduga kelihatannya, dan akhirnya ini direspon oleh banyak netizen pemirsa, ya. Prabowo Subianto gonduk banget tuh, ya gonduk lah, ya kan. Baru saja beberapa hari yang lalu, ya dia bersama Jokowi runtang-runtung kesana kemari, ya dengan koalisi besar, lima partai. Dan partai betulan, ya semua partai yang dikumpulkan itu adalah partai-partai yang lolos parliamentary threshold gitu. Ya, dan sudah inilah modal Prabowo Subianto itu berani untuk nyapres tuh. Kalau hanya Gerindra dengan PKB yang tempoh hari, koalisi kebangkitan Indonesia Raya atau apa begitu, wah agak berat juga. Tapi dengan dukungan dari KIB yang didorong-dorong dan dikomandai oleh Jokowi, wah mantap Prabowo langkahnya itu. Nah, tiba-tiba nggak terduga, nggak ada hujan, nggak ada angin, ya Megawati umumkan bahwa Ganjar Pranowo itu jadi capresnya, ya kan. Apa nggak ngonduk ini, ya. Dan ini wajar saja, karena memang ekspresi kegondukan ini ya kemungkinan terbawa kan. Sampai dia pontang-panting, ya lebaran tinggal rumah untuk lebaran diapis mungkin, ya langsung ke Solo begitu kan. Namui Jokowi, gimana Pak Nasib gua ini kan begitu kan. Kok bisa seperti ini jalannya ini? Mungkin jawaban Jokowi, wah saya juga nggak tahu, kita nggak ngerti rencananya emak itu gitu kan. Nah, di sini memang ini persoalannya ini taruhan besar. Dengan usia yang sudah tua, 73 tahun apa berapa, mungkin nanti Pak Spilpres itu 74 tahun, ini adalah last minute-nya. Yang harus dia ambil keputusan, mau jadinya preskah atau mundur. Kalau mundur, ini para kader Gerindra ini kan sudah senang ya dengan dukungan koalisi lima partai ini. Coba kemudian pontang-panting akhirnya seperti ini. Tetapi memang ya ini namun takdir lah. Ada yang mengatakan, Omni The Queen itu mengatakan, kau tampak tua dan lemah. Ya ini mengutip ebit GAD, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Ya, kelihatan memang Prabowo itu memaksakan diri untuk tak tabah, dipecundangi oleh beberapa pihak. Ya, dengan megawati. Ini kan nyindir Prabowo-nya itu habis-habisan, pemirsa. Dulu persoalan Istana Batu tulis antara Gerindra dengan PDIP. Ya, nanti pada masanya, ya setelah itu ya Gerindra yang jadi Capres, Puan yang akan menjadi Capres. Enggak juga, enggak jadi. Kan begitu. Sekarang, megawati sengaja bikin keputusan. Di Batu tulis juga mempencundangi Prabowo yang sudah menyiapkan dengan koalisi besar itu untuk deklarasi segera. Prabowo itu jadi Capres gitu loh. Eh, malah megawati nyerobot duluan deklarasikan Ganjar Pranowo. Dan apa ekspresinya? Ya, itu seperti yang terlihat dalam video-video itu, pemirsa. Kasian memang, ya. Kasian, ya. Kenapa sampai seperti itu? Nah, kenapa Anis santai? Ya, kenapa Anis itu santai? Ya, ini kata pengais bungsu, Pak Anis mah kelihatannya nothing to lose. Ya, enggak pernah merasa rugi. Enggak pernah merasa rugi. Menang bagus, enggak menang enggak apa-apa. Apa masalahnya? Kan begitu. Ya kan? Yang menjadi masalah ya rakyat. Kalau Anis kalah, rakyat akan dibawa model kepemimpinan seperti Jokowi gitu loh. Anis enggak masalah, happy-happy aja gitu loh. Dan karena itu, dia santai sekali. Ya, ini kan urusannya, kalau dengan pribadinya, ya enggak masalah. Karena, ya, apa masalah? Ya, memang betul-betul enggak masalah. Nothing to lose. Enggak merasa rugi. Ya, kalau kalah. Kalau menang, ya ini amanah besar. Ya, dia berharap bisa memberikan kontribusi terbaiknya bagi rakyat Indonesia. Ya, Jakarta itu adalah bukti. Meskipun para baser gulung kuming untuk mengingkari, apa namanya, prestasinya Anis, ya wajarlah. Kalau menurut istilahnya roh kegerung itu kan, IQ-nya 200, tapi satu kolam. Dan memang ketika orang itu bencinya kepada seseorang itu, memang luar biasa pemirsa. Nah, itu otak itu memang enggak bisa jalan. Jadi, ya kayak seperti yang ditunjukkan oleh Heru Budi begitu kan. Jalan sudah baik, ada trotoar, ada pejalan kaki, ada jalur sepeda, dibabat, diboldoser habis. Eh, hasilnya macet. Ya, tetapi karena PDIP juga memang mungkin kepalang basah, tetap mendukung sama Heru Budi itu. Inilah memang jadinya satu kolam itu ya kayak begitu. Nah, di sini memang pertarungan ini menjadi menarik. Ya, karena ya menjadi Prabowo Subianto dengan menjadikan Jokowi itu bekas anak buahnya sekarang. Dia menjadi anak buahnya Jokowi itu berat. Sementara Jokowi ini adalah anak buah Megawati. Ya, dengan menjadi anak buahnya Megawati, Jokowi enggak bisa berkutik buat apa-apa. Nah, mungkin ada daldildul antara Megawati dengan Jokowi itu. Eh, itu Jokowi, kerjain itu Prabowo Subianto itu. Enggak usah ketemu sama saya. Ya, ketemu sama petugas partai aja. Ngapain ketemu sama saya? Enggak level. Kalau begitu kan gimana pemirsa? Ya, dan tampaknya enggak butuh-betul Megawati. Mungkin Megawati memang betul-betul emosi atau marah. Ya, saat merasa ditelikung oleh koalisi besar yang kumpul di PAN. Dan Zulkifli Hasan sudah menyanjung-nyanjung. Orang mengatakan menjilat gitu ya. Tentang Prabowo Subianto, eh apa, Ganjar Pranowo. Oh, dia banyak prestasinya. Sekarang Jawa Tengah maju pesat. Maju pesat dari mana? Mbok lihat gitu loh. Masa ketua partai enggak bisa membedakan antara maju dengan mundur. Ya, antara kemajuan dengan kehancuran itu ada bedanya gitu loh. Ini juga Zulkifli Hasan ini ya oportunis-oportunis lah. Tapi enggak usah sampai segitunya. Normal saja. Diam aja dulu, nikmati lebaran. Seperti Anies nih, ikuti. Baru saja lebaran. Dan ini satu-satu apa ya. Pepatah memang dikatakan oleh ordinary person. Calon pemimpin yang sebenarnya ya akan mengatakan menang ya syukur, kalah ya udah. Biasa aja. Sumpah keren nih orang. Ini menunjuk kepada Anies ya. Ya, enggak gila kekuasaan. Ya sama dulu. Dia menjadi Menteri Pendidikan juga enggak modal. Ya modal integritas pribadi aja. Dipecat jadi Menteri Pendidikan. Gara-gara dia pengen bongkar soal ijazah-ijazah palsu. Itu mungkin Jokowi ketakutan. Ya, enggak apa-apa juga. Menjadi gubernur juga enggak modal juga. Menang dengan buku Ahok yang disiapkan oleh istana. Tapi ternyata kalah. Biasa juga. Keluar jari gubernur. Sudah dinonjopkan. Sudah dipurnatugaskan oleh pemerintahan Jokowi. Enggak bisa diperpanjang gitu kan. Ya, enggak masalah juga. Ya, orang menganggap dengan tidak menjadi gubernur, Anies tidak punya panggung. Eh, ternyata panggungnya bukan hanya di Jakarta. Tapi di seluruh Indonesia. Coba. Mau apa? Inilah bedanya antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Dan sudah barang tentu Anies Baswedan juga berbeda dengan Ganjar Pranowo. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.